Nem hitungan Satu Dua Tiga Wah Kalo dulu kan ciri khas badut itu kan Apa Rambutnya keribut Apa Gendut Buka Belakang Belakang Jadi susah bergerak loh Bisa bergerak-gerak Jadi Kalo joget-joget susah loh Ribut gitu nah Kalo yang Sekarang ini Inilah Masuknya tuh Fashionnya apa Badut modern lah Ya modern udah masuk Tekniknya supaya anak-anak tuh Nih Supaya kadetokutan Kedetokutan Jadi datangkan dulu anak-anaknya Baru kita make up Baru kita make up Jadinya tahu Oh bahwa paman badutnya Manusia aja nih Yang tadi aja juga Jadi ada tekniknya Soalnya ada pengalaman sebelum-sebelumnya Make up di dalam kamar Habis-habis make up Disuruh muncul badutnya Nangis anak-anaknya Nangis sekong Ada lagi ya Menular Untuk di Banjarmasin ini Apa Ada sudah orang Menyediakan alat-alat sulap Kayak di Jakarta tuh kan ada yang jual Nah kalo di Banjarnya adalah Ada Ada jual Ini kan ulun Bisa jual untuk Alat-alat sulap nih Kalau yang lain mau menongkar alat sulap Bisa hubungi ulun rajin Menyediakan jual Menyediakan jual Dan sebagian ada yang bikinan ulun Ulun sorangan Nah Alhamdulillah ada ya juga yang nongkar dah nih Sebagian Nah Bisa dipegangin talinya Oke Gitu kah Iya Nanti benda padat Tidak bisa menembus benda padat Nami hitungan Satu Dua Tiga Wah Mantap Oke kita ajarin nih Gitu Satu Dua Tiga Tangannya yang di kiri Kayak gini Nanti lepas Tangan yang paling atas Tali yang paling atas Lepas Dan ambil tali yang paling bawah Oh Oke Saya cobalah Oke Bisa nih coba Warnanya tetap Harbap aja lah Asal aja lah Iya Masukkan Tuh Iya Satu Dua Wah Kenapa bisa Eh sudah mulai Oh iya iya Kita opening dulu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan kembali lagi di Ngobrol bareng Bahasa Banjar Oh iya 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 Nah Hari ini kita bersama Supian Supian Planet Badut Iya Planet Badut Banjarmasin Nah iya Supian Planet Badut Banjarmasin Nah ngomong-ngomong hari ini kawan-kawan Kita berada di sekolah Sekolah TBS Budi Mulia di Landasan Ulin Landasan Ulin TBS Budi Mulia Kebetulan tadi habis acara disini Nah Ada kesempatan untuk ngobrol bareng bersama kawan kita yang satu ini Pertama-tama nih Belajar Sulap Duluan atau badut duluan nih Dulu belajar sulap duluan Oh sulap duluan Iya duluan Sulap Baru kan masuknya ke badut duluan Sulap itu pakaian formal aja pakaian biasa Yang hitam putih pakai jas gitu duluan Nah Habis itu kan Harus lebih maju-maju lagi Kan ada permintaan dari pelanggan Dari pelanggan Mas bisa nggak pakaian badut Untuk tampilnya sulap Nah disitu kan ada ide lagi untuk Untuk selanjutnya nih Harus pakaian badut Nah Di Anul lah Di explore Iya Supaya kada monoton Mempati Request Iya Konsumen lah ibaratnya Berarti sudah berapa tahun nih Menggulutinya nih Kalau sulap Sudah dari Sejak SD Wah SD kawan-anai Riwar Mulai SD Abis itu Lanjut lagi ke SMP SMA Itu cuma sama teman-teman Sama teman-teman di sekolah Iya Kekawanan Antara kelas SMA kan di Teman-teman di kampung Main sulapnya Habis itu baru Lanjut ke SMA Lulus Nah Baru disitu mulai Ngamen Ngamen-ngamen sulap Ngamen Anta Kayak di KP-KP Iya Di KP-KP Atau ngamen di jalanan Dulu tuh Mencari duit kan Ada yang orang Ada yang memberi Seribu Seribu rupiah Ada yang Lima ratus Kan ada yang Nggak ngasih dulu Nah Oh berarti Kayak ini Ya lah Kayak pengamen Nah Kayak di warung Nah Tapi sulap Nggak ada nyanyi Iya enggak Nggak nyanyi Cuma main sulap Kan atraksi sulap Ada yang terhibur loh Bos-bos Ngasih duit Ada yang sampai Seratus ribu Lima puluh ribu Dulu duitnya banyak Duit lima puluh ribu Banyak lah Ngabisinnya Hampir Satu minggu Lebih ada Kalau serangan Lima puluh ribu Sehari udah habis Dilanjakan Berarti dari ngamen Apa Asal mulanya Terjun ke Ini Ke Apa Ulang tahun Hiburan-hiburan acara NPC Main Nanti ada yang IO yang lihat IO melihat nih Nah bagus nih Untuk acara ulang tahun Anak Kan Karena nanti diundang Kalau mau Nanti Aku bawa Ya Kalau ada undangan Acara ulang tahun Ah bisa ya Cuma budgetnya sekian A properties Ayo Iya Ya lu terjun berjun langsung tiga orang sama teman-teman yang udah dikenal waktu awal-awal kan dulu kan mainnya Street Magic yang jarak dekat jarak-jarak dekat ini mainnya di panggung ini beda dulu ada agak-agak groggy sedikit belum mana lagi belum menyebiasakan diri untuk performance acara-acara di panggung besar lagi bahwa baru main sulap di acara ulang tahun disuruh langsung manggung acaranya langsung panggung besar groggy sedikit ada segugup sedikit cuman mainnya Alhamdulillah lancar aja kalau dari situ berarti itu tuh sudah sembari pakai baju badut atau masih formal-formal itu belum lagi lagi pakaian formal aja belum masih badut kan nah setelah jalan satu tahun satu tahun lebih lah baru kan ada permintaan konsumen nih yang pakaian badut disitu kan asalan dulu badutnya belum ada karakter belum ada kerebu-kerebu asal ya kan rambutnya rambut kerebu digembulin belum ada yang modern kayak gini kan habis itu enggak lama-lama main aja nih tampil aja badutnya sebarang makeupnya sebarang ada yang teman di Jakarta probadutan yang ngomend Bang Supian Mas Supian gini kalau bisa tuh makeupnya lebih tebelin lagi beli makeup yang khusus untuk badut oh ada khusus ada khusus kan waktu pertama makeupnya makeup pipa yang murahan jadi itu kalau ya kena paluk teringat nih luntur jadi dikomen sama teman di Jakarta supaya lebih bagus lagi kualitasnya jadi kan disitu eh ditawarin makeup apa cara makeup diajarin sama teman di Jakarta nah disitu pulang ya dimasukkan lagi di juga badut Nusantara se-Indonesia Oh perkumpulan badut Indonesia di situ kan nih nih ulun mewakilin semuanya di Kalimantan Selatan probadutan jadi ulun yang bawain asa mulanya nih nih rambut rambut modern badut nih yang kan dulu kerebu yang kerebu warna merah ya itu diganti sama yang kayak gini rambutnya kostumnya yang gembul-gembul enggak lagi jadi kayak gini aja kalau dulu kan ciri khas badut itu kan apa rambutnya kribo apa gendut bukan ya belakang gendut jadi susah bergerak-gerak jadi kalau juga susah loh ribet gitu nah kalau kalau yang sekarang ini inilah masuknya tuh fashionnya apa badut modern 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 udah masuk modern jadi habis modern tuh kan disitu kan ada lagi kalau kau kurang sama kurang teman-teman teman nih ada kekurangan di grup di badut itu kan badut Indonesia itu dikadi arahin sama teman-teman yang lain yang udah berbagi lah ya Oh banyak berarti apa personel grupnya itulah nah berarti belajar sulap ini kan mulai dari SD sampai jadi profesi untuk ini kalau tadi kan ada grup badut Indonesia kalau di Banjarmasin kalau ada grup badut kah atau ini ini kah apa Magician nya buat belajar-belajar orang yang baru gitu ada untuk grup Magiciannya ada kami namanya adalah Magician Borneo Magician Borneo nah disitu di dalamnya terdapat Magician-Magician yang pesulap-pesulap dari yang profesionalnya sampai yang bawahnya sampai yang baru belajar ya itu rata-rata ada macam-macam yandre kah atau street magic semua atau apa-apa biasanya itu ilusi itu kan panggung nah sulap-sulap panggung klasik kan ya kalaunya street magic ada lengkap disitu ada yang untuk macam-macam lah ambilannya kekawanan yang ada di dalam tuh ada yang mentalis ada mentalis ada mentalis kan nah nah kawan-kawan kalau berminat untuk belajar sulap nah bisa bergabung di komunitas Magician Borneo nanti ini ig-nya dibawah sini ya terus ini setelah di ini kan setelah setelah menggeluti pesu apa istilahnya sulap badut atau pesulap badut atau badut pesulap nggak sama-sama kalau orang ulang tahun kan yang dicari itu kan badutnya dulu kah yang bisa main sulap atau pesulap yang bisa jadi badut terkadang ada yang permintaan orang badut bisa sulap atau sulapnya bisa menjadi badut bisa bolak-balik aja peksebar aja lah nah Hai paling jauh nih diundang untuk menghibur ulang tahun itu dimana paling jauh daerah Tanjung batul icin Jun tuh sudah habis kasal sudah ada yang di Kalteng cuman jangan nurunin kawan yang disana ada yang ada ada yang di Bali kawan yang disana yang nurunin disuruh baik yang regional aja nggak datangilah daripada jauh-jauh transportasi segala macam juga habis-habis di jalan ya habis waktunya 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 belum lagi kayak berarti selain ulang tahun nih apa-apa aja yang biasanya ini disuruh mengisi acara mengisi acara pernah di acara perkawinan diperkawinannya untuk hiburan kan habis dangdut-dangdutan anak-anaknya pasti anak mencari lagi yang lebih meriah Oh jadi ada hiburan lagi sulap bisa di acara perkawinan atau acara sunatan kalau kayak halal bihalal atau bisa juga lah nah halal bihalal ini pelantikan bisa dihubungi nah kalau kemarin kan nih bulan puasa otomatiskan untuk acara-acara siang itu kan kurang lah ya itu ada nggak untuk bulan puasa kemarin Alhamdulillah ada untuk acara buka bersama untuk anak-anak yatim kan ada orang acara ulang tahun tapi selajaran untuk membukakan buka bersama untuk anak-anak yatim bukbernya jadi disitu untuk hiburan anak-anak yatimnya jadi ada aja diundang Alhamdulillah ada mesti pas acara siang setelah sekian lama nih bertahun-tahun mengguluti profesi badut sulap ada pengalaman lah pas performance mehibur akan akan yang lucu yang menjarainya macam-macam ya anak-anaknya kan ada yang ngali ditagur lah nah secara banyak tahu anak-anak ini maju lah apa lagi jadi kalau orangnya kadang bawa asisten loh ya ada alat sulap nih hancur dan udah wujur di otak-atiknya makanya harus bawa asisten bernadangkan supaya menekan barang-man kan barang ya juga untuk dokumentasi ada selain itu kumpang kalau I ada kayak kakak anakannya takutankah melihat olehnya kan karakter loh enggak pakai make up asalnya pas datang kata-kata apa-apa aja lain lalu orangnya nah itu ada satu teknik tekniknya supaya anak-anak tuh itu nih supaya jadi datangkan dulu anak-anaknya baru kita make up baru kita make up jadinya tahu bahwa paman badutnya manusia ini yang tadi aja juga jadi ada tekniknya soalnya ada pengalaman sebelum-sebelumnya itu make up di dalam kamar habis-habis make up disuruh muncul badutnya ada nangis anak-anaknya nangis mesecom ada lagi ya menular jangankan gitu jangankan badut lo pengantin kita kandungnya ada kandungnya ada kandungan lo ada juga ayah muha acilnya ibaratnya lain lalu yang rajin-rajin yang dilihat eh 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 Hai nih saya jangan pengantin aja belain mau ketatkan tadi kan masalah asisten itu kan bisa salah satunya tugasnya mengamankan alat-alat sulap nih Nah untuk di Banjarmasin ini apa ada sudah ada orang menyediakan alat-alat sulap kayak di Jakarta teman ada yang jual nah kalau dibanjarnya adalah ada ada juga ini akan lulus olon bisa juga untuk alat sulap nih kalau yang lain mau menongkar alat sulap bisa hubungi ulun rajin obat juga menyediakan jualan dan sebagian ada yang bikin Alhamdulillah ada juga yang nungkar dah nih sebagian orang Banjar orang Kalimantan Kalteng ada yang mesen jadi kawan-kawan yang ingin belajar memulai teknik-teknik sulap nah bisa hubungi supian badut banjermasin.planet badut untuk tanya-tanya kayak alat-alat sulap bisa request sulap kayak apa bisa jualan berarti itu mempelajari segera olah-olahnya tuh dari kawan-kawan komunitas kah atau belajar kayak di YouTube atau tahu tekniknya kah mulai ini gini ini gini inspirasinya di YouTube melihat-melihat pesulap-pesulap di luar negeri kayak gini-gini tapi ada inspirasi kayak gini nanti bikin jimiknya Oh kayak gini nanti bikin jimiknya mudah aja bikin jimiknya kayak gini dicoba-dicoba ada yang gagal cobaannya ada yang gagal 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 terkadang ada yang sukses yang sukses itu diproduksi sekian banyak lah supaya kan nanti ada yang beli langsung ready ya daripada pas kita jimiknya juga gagal gini kan kalau yang berhasil dah bisa dijual sudah di inilah coba-coba eksperimennya untuk ini performance biasanya itu kan untuk menangani anak-anak itu kan harus ada kayak lagu supaya membangkitkan ini kan membangkitkan gairah antusias karena kan dena atau kayak pet adalah tips-tipsnya kayak milih lagu apa kalau disusun-susun lagu nih lagu awal nih ini lagu kedua pas tentano trik ini kayak gini supaya Rami gitu ada ada juga sesuai untuk anak-anak lagu-lagunya kalau anak-anaknya yang sukanya lagunya ini kita adakan dan lagu-lagu yang modern-modern nih sekarang kan ada lagi yang pirat-pirat Iya bener-bener harus kita download kita anukan kan musikkan lagi ke anak-anak jadi anak-anak tuh lebih kami berarti ada ada patokan kapas dalam performance tuh misalkan mengeluarkan burung misalkan satu lagu misalkan atau satu lagu itu dua trik itu ada patokannya dalam satu lagu-lagu beat-beat nyata ada ada juga untuk lagu-lagunya model kayak badut itu untuk lucu-lucuan tapi kalau hanya sulapnya model-model ya deg-degan itu untuk kayak sulap kayak kotak kanjeng kan yang kotak kosong bisa jadi duit banyak itu bisa aja dimenangkan untuk musik-musik yang deg-degan itu musiknya tuh agak serius lah jadinya itu membangun emosiat emosional juga nih yang nonton ada kat katnya untuk musik-musiknya untuk pemainan sulapnya ada nah terakhir nih kayaknya eh wah ini loh banyak nih kayak badut tapi yang kayak di lampung merah kayak asal-asalan lah ibaratnya kayak ada yang pakai baskom tapi di gambar kayak itunya sambatnya badut sambatan ini badut minta-minta nah tuh menurut supian nih nah kayak apa anunya tuh masuk badut kah atau badut ini mestinya kayak ini nih hibur yang bujur-bujur eh kadal mengandung keterpaksaan kah atau apa gitu nah nah kan beda sama badut jalanan sama badut penghibur Iya kalau kami kan badut penghibur nih kalau badut jalanan kan kalunya nih disuruhnya menghibur nah enggak bisa menghibur itu enggak bisa hibur skillnya ibaratnya kan enggak belajar kan kayak kayak kita kan nih kayak kita nih jadi guru harus sekolah dulu nah sekolah harus belajar dulu ada tahap-tahapannya ada dasar basicnya dulu kayak apa kayak itu kan badut juga kayak itu juga nih harus belajar aja nih cara makeup nah ya menghibur kan ada proposionalnya dari waktu dan dari jam harus profesional tuh harus tepat waktu kalau bisa sebelum jamnya acara udah datang kalaunya untuk yang minta-minta nih ini untuk yang badut-badut jalanan itu untuk makannya seorang sekedar makan seorangannya lah ibaratnya tuh kadah disambat badut menghibur keadaan Jua malah takkanannya tuh ada yang kakak-nakkan di dalam mobil takutan malah asal-asalan tuh bang lo olehnya asal-asalan gitu nah berarti nih pas perform biasanya kan jadi MC Jua belajar MC itu dari mana kalau belajar MC sebenarnya waktu didak aja waktu didaknya lah sambil jalan aja sambil jalan kan kan dulu main sulap aja kalau main sulap lo ada pasti emisinya jadi MC ini caranya kayak gini-gini-gini nanti tetap lagi MC lain kayak gini-gini nantikan disitu ada inspirasi sendiri ini kan dari MC ke MC 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 jadi ada pengalaman kawah dikumpulkan ibaratnya plus minusnya apa kalau diambil lah jadi kita ada lebihnya diranggum nah terakhir nih harapan harapan untuk penggiat badut ulang tahun lain baratnya lah nah apa kira-kira adalah harapannya harapannya tuh contohnya kayak ada kayak apa kalau harapannya tuh mungkin eh skill badutkah di Anuakan selain menghibur harus apa bisanya atau kadang sekedar kan ada jiwa lo badutnya sekedar datang pakai kostum dadah 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 itu jala ada jiwa kayak tuh ibaratnya modang menyawa baju aja cuman Amun bubuhan yang mengundang ini kan otomatis lah mengharap, menghibur itu kayak itu-kay itu aja ibaratnya kalau ini kan ada standarisasi untuk menghibur acara ulang tahun standarnya kalau hanya dari aku kan nih, harapannya kalau hanya bisa untuk yang konsumen nih, yang mengundang kalau bisa untuk MC, sulap badutnya, badut karakternya ya dari yang aku aja kan nih, kalau yang mengundang aku kan dari aku aja, ini nanti ada juga MC sulapnya aja mas badutnya sudah ada, sekali datang badutnya badutnya, badut yang jalanan, yang dundang nah, reget-reget, dikirakan nih dari planet badut padahal dari pisah nih, tapi kan orang yang datang kan ketemu, kisah badutnya bau ini dikirakan dari planet badut nih dari aku kan, jadi kalau yang datang nih kecewa jadinya, padahal harapannya tuh, kalau bisa, semua dirangkup dari kalau hanya mau mesin badutnya dari planetnya juga, kalau mesin MC sulap kan sudah badutnya kalau mau mesin ya wadah aku juga, kalau badutnya mesinnya ke badut jalanan, habis bisa juga kayak ini misalkan, MC-nya ada, misalkan dari keluarga cuman misalkan badut lawan sulap misalkan ada anak tambahan badut karakter, apa padah lawan yang badut yang kita pendur awal nih ibaratnya jadinya pendur nih, karena mencariakan sekirat ada ada gesekan nih, ibaratnya satu pintu aja supaya itu kan badutnya tuh badutnya bersih lah dijamin dijamin bersih kan untuk acara ulang tahun aja diturunkan habis acaraan langsung dicuci terkadang jadi dijamin udah bersih sekali pakai aja banyak disimpan rampi kalaunya tercampurkan orang luar timbul orang oh ini dari wibuhan ini padahal lain padahal lain nah itu harapannya itu aja supaya badutnya kalau mau mesen badutnya ya merangkum ke kami lah ibaratnya ke kami aja bisa dikonsultasi takun-takun ini ulutnya hentak karakter spiderman tambahan misalkan atau batman nah pernah kejadian gitu pengalaman badut spiderman-nya kapten amerikanya mesen ke lain badutnya lagi dua mesennya ke kami badut traktornya habis itu yang dua yang mesen ke orang lain nih ada datang-datang nih jadi abutnya ke kami padahal kan lain kisahnya kami nah kawan-kawan sampai disini ngobrol kita bersama supian planet badut banjarmasin untuk kawan-kawan yang ingin mesen untuk kawan-kawan yang berencana ada acara ulang tahun atau acara syukuran atau apa yang ingin mengundang badut dan hiburan sulap bisa hubungi planet badut di bawah sini oke terima kasih banyak om supian semoga makin lancar makin lapang rezekinya jobnya makin banyak terima kasih sudah mau ngobrol di ngobar bersama kita oke kawan-kawan sampai disini episode kali ini sampai ketemu di episode selanjutnya dadah oke selamat menikmati selamat menikmati